Halo ladies and gentlemen kita kembali lagi di channel mihapcode pada pertemuan kali ini kita masih berada di HTML dasarnya seri HTML dasar kita di pertemuan ke-11 kita buat saja disini new folder dulu 11 di pertemuan ke-11 ini kita akan belajar bagaimana cara menampilkan gambar di HTML ya jadi ininya apa nih image aja deh ya name folder nya image begini ya kalau sudah nah gini bagi teman-teman yang belum mengikuti seri-seri sebelumnya bisa di lihat aja ya di seri HTML dasarnya Oke kalau sudah kita new file disini lalu kontrol S atau save ya dengan nama image jenisnya ekstensi titik HTML begitu ya lalu eh enter atau save seperti biasa kita buka dulu tega temennya lalu tekan tab disininya misalkan teternya image HTML gitu eh disini kita kasih h1 misalkan kasih judul dulu dengan HTML cara menampilkan gambar dengan HTML udah begitu ya kalau sudah sebenarnya gampang sekali syarat yang pertama kita bisa masukkan dulu gambarnya ke dalam folder image ini ya kita coba dulu masukkan dulu aja jangan lupa kontrol S dulu kontrol eh save atau save saya akan memasukkan satu gambar satu gambar itu entah bentuknya jpeg atau PNG bebas ya yang penting itu foto atau gambar saya akan masukkan dulu disini sudah saya sudah menyiapkan filenya nah ini ini apa nih jenis file formatnya formatnya lihat dulu jpeg ya ini jpeg saya disini ini cut aja lalu masukkan ke dalam folder tadi folder tadinya ada di dalam di desktop lalu HTML dasar lalu disini di image sini kita paste saja ya lalu kembali lagi kode daternya nah disini eh udah muncul ya gambar avatarnya ini avatar dot jpeg nah tinggal di sini kita panggil saja gambarnya cara manggilnya ada yang namanya dengan tag img terlalu tekan tab nasir as src ininya kita masukkan ke linknya disini ya misalkan avatar eh titik jpeg gitu ya ini nama nama gambarnya lalu ini extensionnya harus sama kalau misalkan PNG ini harus PNG begitu gambarnya PNG kita saya coba save dulu lalu open in browser coba lihat maka muncul gambarnya ya tuh udah ada cara menampilkan gambar dengan HTML nah itu salah satunya cara menampilkan apgar kepada HTML atau ada juga ketika kita sudah bermain banyak folder begitu misalkan kita saya saya contohkan di sini ya coba saya new folder di dalam folder 11 ini saya membuat folder lihat new folder kita misalkan kasih eh nama foldernya img begitu ya lalu enter nah udah ada ya lalu si folder avatar ini masukkan kedalam eh folder img nya nanti kita lagi kembali lagi ke sini ke HTML dasarnya ya lalu si avatar ini dikat atau masukkan kedalam folder img kembali lagi ke kode daternya nggak ada ya gambarnya udah masuk kedalam folder img kita coba lagi ini yang ini kita save save lalu kita coba lagi ke browsernya kita refresh tuh maka gambarnya tidak nggak nggak muncul ya Kenapa karena gambarnya sudah masuk lagi terselipkan kedalam folder baru berarti cara manggilnya begini karena kita ini adalah di halaman utam di halaman utama maka ketika ingin mengambil objek gambarnya yang ada di dalam folder img maka kita harus masuk dulu dari sini dari img.tml ini masuk kedalam folder img begitu ya dengan cara tulis folder nya img begitu lalu slash nah ini foldernya slash masuk kedalam eh mengambil file jpeg dari avatar ini begitu ya kita coba kontrol S save lalu ke browser lagi kita coba lihat akan muncul lagi apa ternya ya begitu nah terus kalau misalkan banyak foldernya misalkan folder gambar begitu nah tinggal tambah aja begini kalau misalkan ada folder lagi dalam folder img ini atau dibungkus lagi si folder imgnya nah seperti itu ya teman-teman mudah-mudahan teman-teman mengerti pahamlah cara menampilkan gambar pada atml dasar ini oke teman-teman mungkin sekian dulu video tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya kita sudah sebelas pertemuan ini ya dari pertama awal implementasi lalu di folder img ini nanti kedepannya kita akan membuat suatu halaman website yang sederhana saja ya untuk menggabungkan elemen-elemen yang kita sudah pelajari ini dari pertama sampai akhir teman-teman berangkali sekian dulu sampai ketemu di video tutorial sebelum selanjutnya ya selamat menikmati selamat menikmati